Ini ngomongin wayang nih Zain, memang karakter wayang yang kamu suka tuh apa aja sih? Wah banyak, saya itu keren-keren gini nih. Ngerti wayang loh. Ngerti wayang apa? Iya mulai dari cerita Pandawa 5, terus Gatot Kaca, sampai cepat pun tau. Oh pantes mirip ya. Maksudnya? Iya tapi memang kalau kita tuh harus bangga sih sama negara kita. Karena ada banyak sekali nih tradisi yang kaya di Indonesia ini gitu ya. Iya bener banget dan kalau mau lihat seperti apa wayang-wayangnya, gak perlu nunggu sampai ada pagelarnya. Cukup datang ke satu tempat yaitu Musium Wayang Indonesia. Lenggak-lenggak di layar kanvas. Wayang-wayang ini tampak indah dimainkan. Wayang adalah budaya tertua Indonesia. Berbagai jenisnya tersebar dari Sabang hingga Merauke. Di Musium Wayang inilah ribuan wayang dari penjuru tanah air hingga dunia berkumpul. Musium yang terletak di kawasan kota Tua Jakarta ini diresmikan sejak tahun 1975 oleh Gubernur DKI Jakarta kala itu, Ali Sadikin. Ada setidaknya 5.500 koleksi di Musium Wayang ini dan jenisnya pun beragam. Wayang yang ada di Indonesia ini kurang lebih itu ada 25 jenis. Itu ada wayang kulit. Nah dari wayang kulit itu kita bagi-bagi juga. Misalnya ada wayang kulit kurwa dari Surakarta, dari Yogyakarta, dari Jawa Timur, dari Banjar, dari mana, dari Betawi juga gitu kan. Terus ada yang wayang kulit. Nah wayang kulit juga sama, kita rinci juga. Sesuai dengan daerah. Keberagaman wayang di Musium ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung, baik anak-anak hingga orang dewasa. Selain wisatawan lokal, koleksi wayang di Musium ini pun juga menarik minat turis asing, termasuk dua wisatawan asal Belanda, Mariana dan Delta. Saya benar-benar suka yang di belakang itu, yang di belakang itu, yang di belakang itu sangat intrikat, dengan diaman di dalamnya, sangat bagus. Wayang yang dimaksud adalah wayang Kiai Intan. Wayang Kiai Intan merupakan satu dari 5.500 koleksi wayang yang masuk dalam daftar masterpiece Musium Wayang. Wayang ini merupakan salah satu wayang tertua berumur 143 tahun. Kenapa dinamakan Intan? Karena di setiap, misalnya ada di sini, di jamangnya, di tangannya, di ini, ada kayak semacam Intan. Jadi kalau dipentaskan, dia kelihatan berkilauan gitu. Tak hanya wayang Kiai Intan, wayang revolusi yang berwujud tokoh pendiri bangsa hingga topeng Kelono, juga terdapat di ruang masterpiece ini. Sejumlah wayang dari luar negeri pun ada di sini. Salah satunya, wayang Suriname yang mirip dengan wayang Indonesia. Untuk menjaga dan merawat wayang-wayang ini, pihak musium telah menyiapkan storage berbentuk loker baja. Di ruang inilah ribuan koleksi wayang disimpan. Perawatan pun selalu dilakukan demi menjaga kondisi peninggalan bersejarah ini, seperti membersihkan wayang dari debu dan kotoran hingga mengganti tali pengait. Tak hanya menyuguhkan koleksi maha karya wayang, musium ini juga menawarkan workshop membuat wayang dengan bahan janur. Dan Anda pun dapat membawa hasil karya Anda sebagai cenderamata secara cuma-cuma. Terima kasih telah menonton!